Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah Bertemu lagi bersama saya Herawati Muntik Pemisah, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Berdasarkan daftar hadir Dari 50 anggota dewan Yang telah menandatangani daftar hadir Sejumlah 39 orang Maka sesuai ketentuan Kata tertib kita Korum telah tercapai Maka oleh karenanya Dengan mengucapkan puji syukur Tadirat Tuhan Rapat paripurna Dibuka dengan resmi Dan dinyatakan terbuka Untuk umum Menegakkan kebenaran Bukan membenarkan kebiasaan Menjadi statement tegas Pengacu hak interpasi Pada rapat paripurna ketiga Pemirsa Setelah diskors beberapa hari lalu Pengajuan hak interpasi Oleh 17 anggota DPRD Simalungun Kini memasuki babak akhir Dengan agenda penyampaian pandangan Oleh pengusul hak interpasi Senin 14 Februari 2022 Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani Didampingi Wakil Ketua Samrin Girsang Dan Elias Barus Juru bicara pengaju hak interpasi Maraden Sinaga Memaparkan kesimpulan Terhadap pandangan Pada rapat sebelumnya Para pengaju menilai Pandangan Golkar berlebihan Dan mengatakan Bahwa tidak ada gejolak Di tengah masyarakat Akibat interpasi tersebut Mengingat kebijakan Pengangkatan tenaga ahli Oleh Bupati Sebenarnya mendapat penolakan Dari beberapa elemen Hingga menyepakati Untuk mengajukan hak interpasi Sesungguhnya hal Semena-mena seperti ini Sangat berdampak luas Bagi masyarakat Maraden menegaskan Pengangkatan tenaga ahli Dinilai rancu Terhadap roda pemerintahan Inilah yang menjadi Pemicu 17 legislator Berinisiasi Untuk mengusulkan Hak interpasi Sebagai lembaga pengawas Dalam mengemban tugas Pokok dan fungsi Seogianya lumrah Bersikap demikian Karena empat kebijakan Kepala daerah Meresahkan Khususnya bagi Aparatur sipil negara Jelas Maraden Tetanggapan pengusul hak Interpelasi Atas pandangan Para anggota DPRD Yang disampaikan Melalui praksi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semalungun Senin 14 Februari 2022 Yang kami hormati Saudara Ketua DPRD Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semalungun Dan Segenap Pimpinan Sidang Yang kami hormati Para anggota DPRD Kabupaten Semalungun Yang tergabung dalam 8 praksi Yang kami hormati Sekretaris Dewan Dan jajaran Serta para Staf Ahli DPRD Staf Ahli Praksi DPRD Kabupaten Semalungun Yang kami hormati Para undangan Wartawan Jurnalis Serta media Masyarakat Kabupaten Semalungun Yang hadir Yang tidak bisa Kami sebutkan Satu persatu Yang kami hormati Yang teristimewa Kawan-kawan Seterjuangan Anggota DPRD Pengusul hak Interpelasi Yang berjuang Untuk rakyat Selamat siang Dan salam sejahtera Untuk kita semua Hari ini Kita wajib bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas segala nikmat Dan kuasa Serta kendaknya Kita dapat menghadiri Paripurna yang bersejarah ini Terima kasih Kami sampaikan Kepada Pimpinan Rapat Beserta unsur Pimpinan Dewan Yang telah khusus Memberikan kami Tempat dan waktu Serta kesempatan Sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan Dalam badan musawarah Untuk memberikan Jawaban atau tanggapan Pengusul hak Interpelasi Atas pandangan Para anggota DPRD Yang disampaikan Melalui praksi Pada hari Tanggal 10 Februari 2022 Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat Serta hadirin Yang dimuliakan Sebelum kami Memberikan jawaban Dan atau tanggapan Terhadap pandangan Para anggota DPRD Yang disampaikan Melalui praksi Ijinkanlah kami Terlebih dahulu Menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada seluruh Anggota DPRD Dan seluruh praksi Atas pandangan-pandangannya Yang kami anggap Sangat entusias Dalam mengikapi usul Hak Interpelasi Yang sedang kita bahas Dan sudah berjalan Beberapa agenda Yang sudah kita lalu bersama Begitu juga Kami ucapkan Terima kasih kepada Jajaran Sekretaris Dewan Bersama 10 jajarannya Yang telah bekerjasama Dalam mensukseskan Paripurna sebelumnya Dan hari ini Tak lupa Kami ucapkan juga Kepada sahabat insan pers Baik media cetak Media online Dan televisi Yang memberitakan Secara profesional Dan akurat Atas usulan Hak Interpelasi Yang sedang berjalan Semoga Kita semua Selalu dalam Berlindungan Tuhan Yang Maha Esa Pimpinan Dan rapat Dewan Yang terhormat Sesungguh Dan sebenarnya Kami sangat Mengharapkan Pandangan Dan pertanyaan Dari kawan-kawan Anggota DPRD Melalui praksinya Masing-masing Yang telah Kami terima Pada rapat paripurna Hari Kamis 10 Februari 2022 Atas penyampaian Dusul Dan penjelasan Hak Interpelasi Yang telah Kami sampaikan Pada Bacaan singkat Rapat paripurna Pada hari Jumat Tempat Februari 2022 Berupa pandangan Pendapat dan Pertanyaan Kepada kami Pandangan Anggota DPRD Yang disampaikan Melalui praksinya Masih-masih Setelah kami Kaji Telah dan Analisa Serta diskusikan Bersama para ahli Dari berbagai kalangan Yang memiliki Keilmuan Baik akademisi Politisi Ahli hukum Dan ketatanegaraan Serta Keilmuan lainnya Dapat kami Simpulkan Bahwa Sebagian besar Pandangan-pandangan Anggota DPRD Yang disampaikan Melalui praksi Masing-masing Berupa penjelasan Dan jawaban Yang seakan-akan Mendahului pihak Eksekutif Dalam hal ini Saudara Bupati Sebagian besar Pandangan tersebut Bukan pandangan Dari Lembaga Legislatif Atau DPRD Sehingga Dalam kesempatan Kali ini Kami sedikit Menitipkan pesan Agar kita Sebagai anggota DPRD Harus paham Dan sadar Akan tugas pokok Dan fungsi kita Masing-masing Untuk itu Dalam kesempatan ini Kami 17 anggota DPRD Sebagai pengusul Hak Interpelasi Akan memberikan Dan menguraikan Jawaban Atau tanggapan Atas pandangan Anggota DPRD Yang telah disampaikan Melalui praksi Masing-masing Pertama Jawaban Tanggapan Atas pandangan Anggota DPRD Yang disampaikan Melalui praksi Partai Golongan Karya Prolog Atau narasi Yang disampaikan Oleh Partai Golkar Menurut Hemat kami Terlalu berlebihan Kami mengetahui Bahwa di Kabupaten Semalung Tidak ada Gejolak Di tengah-tengah Masyarakat Tidak juga Kami menyatakan Terganggu pelayanan Kepada masyarakat Yang menyebabkan Terjadinya kendala Dan Permasalahan Dalam rangka Penyelenggaran Pemerintahan Kami juga Mengetahui Bahwa pada Tahun 2021 Sampai dengan Saat ini Kondisi Keamanan Dan Kenyamanan Di tengah-tengah Masyarakat Telah berjalan Kondusif Dalam penyelenggaran Pemerintahan Dan pelaksanaan Pembangunan Serta pelayanan Kepada masyarakat Dalam hal ini Kami sampaikan Pada usulan Dan penjelasan Hak Interpelasi Adalah 4 POI Atas kebijakan Bupati Simalungun Di awal Kami telah sampaikan Bahwa Hak Interpelasi Adalah Hak anggota DPRD Kenapa Partai Golkar Seakan-akan Mengintervensi Danakan hak Yang melekat Pada anggota DPRD Apakah Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Harus kehilangan Hak Interpelasinya Hak meminta Penjelasan Kepada Bupati Simalungun Karena Partai Golkar Adalah salah satu Partai pengusung Bupati Simalungun Kami sarankan Agar praksi Partai Golkar Membaca kembali Usulan Dan penjelasan Yang kami sampaikan Pada hari Jumat 4 Februari 2022 Pada halaman 2 Paragraf 1 Dan paragraf 2 Satu Mengenai surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor Titik 188 Titik 45 Garis miring 8125 Garis miring 1.1 Titik 3 Tahun 2021 Tentang tenaga ahli Di Kabupaten Simalungun Dalam SK Bupati tersebut Pada poin keempat Tertulis bahwa Tim tenaga ahli Memiliki masa kerja Satu tahun Dan dapat Diperpanjang Sesuai kebutuhan Dan kemampuan Keuangan daerah Berdasarkan Keputusan Bupati Perlu kami Perlu kami tegaskan Bahwa surat Keputusan tersebut Terbit setelah Bupati dilantik Pada April 2021 Artinya Pengangkatan Tiga orang tenaga ahli Yang dimaksud Sesuai dengan SK Bupati tersebut Berakhir pada April 2022 Maka Kami menyatakan Bahwa penyelenggaran Pemerintahan Bersifat Berkesinambungan DPRD Sesuai hak Dan tugas Yang melekat padanya Tetap dapat Mempertanyakan Penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Yang dipandang Sebagai masalah Terikat batasan waktu Dan bahwa Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Baru akan Dipertanggungjawabkan Sekitar bulan Maret Di tahun 2002 Maka jelas Bahwa upaya Meminta penjelasan Mengajukan Interpelasi Atau salah ini Masih Sangat Relepan Kami juga Melihat Bahwa pengangkatan Tiga tenaga Ahli ini Sesungguhnya Berdampak Luas Karena Sejak awal Pengangkatan Sudah mendapat Penolakan Dari berbagai Elemen Termasuk DPRD Kabupaten Simalungun Empat Praksi Yang menolak Praksi PDI Perjuangan Praksi Gerimra Praksi Partai Demokrat Dan Praksi Partai Nasden Yang tertuang Di dalam Pemandangan Umum Dan Pendapat Akhir Menyatakan Dan Meminta Bupati Mencabut Membatalkan Atau Meninjau Ulang Namun Kenyataan Bupati Bersikuku Menyatakan Telah sesuai Dengan Perundang-undangan Yang berlaku Dan Bupati Simalungun Selalu Bahwa Tenaga 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 Yang diangkatnya Siap Dipanggil Pada Jam 3 Pagi B Pengangkatan Tenaga Ahli Cukup Meresahkan Sebab Di awal Pengangkatan Tenaga Ahli Sudah Mendapat Kritikan Dan Penolakan DPRD Simalungun Yang tertuang Dalam Pemandangan Umum Dan Pendapat Akhir Di Paripurna Sebelumnya Dampak Luas Dan Keresahan Yang lebih Memicu Adalah Bahwa Pengangkatan Keberadaan Tenaga Ahli Memunculkan Kerancuan Dalam Praktek Penyelenggaran Pemerintahan Yang mana Saat Awal Pengangkatan Tenaga Ahli Banyak OPD-OPD Pemberitahuan Kepatih Simalungun Dan Jajarannya Mengelut Dan Melaporkan Kepada Pihak DPRD Secara Lisang Bahwa Tenaga Ahli Yang diangkat Oleh Bupati Simalungun Seperti Pemegang Kekuasaan Kedua Setelah Bupati Disamping Itu Kehadiran Tenaga Ahli Dalam Rapat Rapat OPD Tersebut Duduk Dijajarkan OPD Sewaktu Rapat Dengan DPRD Banyak Juga Yang Dipertanyakan Oleh Publik Termasuk Apakah Keputusan Keputusan Yang diambil Dalam Rapat Tersebut Sah Atau Tidak Kemudian Tenaga Ahli Yang dimaksud Pernah Melaksanakan Memimpin Rapat Di Beberapa Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Yang Sudah Terjadi Beberapa Kali Tanpa Dihadiri Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Foto Dan Video Ada Pada Kami Hal Ini Menimbulkan Keresahan Bagi Aparatur Sipil Negara C Kita Ketahui Bersama Dalam Tugas Kenegaraan Dalam Menjalankan Tepoksinya Jajaran Perangkat Eksekutif Dan Legislatif Menggunakan Fasilitas Negara Dan Beban Gaji Dari Negara Jika Tenaga Ahli Tersebut Tidak Mempergunakan APBD Kabupaten Simalungun Maka Anggaran Dari Mana Untuk Pengabdiannya Di Kabupaten Simalungun Kalaupun Tenaga Ahli Tersebut Mengabdi Karena Di dalam SK Tentang Tenaga Ahli Kabupaten Simalungun Pada Ayat Ketiga Dalam Ketetapan Bupati Menyatakan Bahwa Menetapkan Honorarium Tenaga Ahli Yang Diangkat Bupati Sebesar 20 Juta Rupiah Perbulan Dan Diberikan Fasilitas Lainnya Serta Perjalanan Dinas Diseterakan Dengan Pejabat Dinas Pejabat Eselon 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama Berdasarkan Perundang Undang Sampai Saat Ini Kita Belum Memperoleh Penjelasan Apakah Tenaga Ahli Tersebut Tidak Mempergunakan APBD Tahun 2001 Karena Sampai Saat Ini APBD Tahun 2001 Belum Diaudit Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara Namun Ada Anggota Praksi Yang Menyimpulkan Bahwa Tenaga Ahli Tidak Mempergunakan APBD Tahun 2001 Hal Ini Menjadi Sangat Serius Untuk Kami Perjelas Kepada Saudara Bupati Simalungun Terkait Beban Biaya Tersebut Dua Pengangkatan Kejabat Tinggi Peratama Di Likungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Perlu Kami Jelaskan Bahwa Hak Preokratif Diartikan Sebagai Kekuasaan Yang Diberikan Oleh Konstitusi Dalam Pengurung For Granted Him Directly By Konstitusi Yang Mana Hak Preokratif Adalah Hak Kepala Negara Untuk Mengeluarkan Atas Nama Negara Bersifat Final Dan Mengikat Dan Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Kami Tambahkan Bahwa Hak Preokratif Adalah Hak Tertinggi Yang Tersedia Dan Disediakan Oleh Konstitusi Kepada Kepala Negara Pengertian Tersebut Bercantum Di Dalam Undang Dasar 1945 Dan Kami Ketahui Belum Ada Undang Undang Yang Mengatur Yang Mengatakan Adanya Hak Preokratif Dari Seorang Kepala Daerah Dalam Hal Ini Bupati Simalungu Tiga Mengenai Pemberhentian 18 Orang Pejabat Peminat Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungu A Sesuai Dengan Surat KASN Nomor B Garis 3567 Garis Miring KASN Garis Miring 10 Tahun 2021 Tanggal 13 Oktober 2001 Menyatakan Bahwa Pelaksana Uji Kesesuaian Jok Fit Agar Tidak Dimasukkan Untuk Kepentingan Pemberhentian PTT Pratama Dari Jabatannya Tanpa Melalui Proses Yang Benar Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Yang Berlaku B Penunjapan Yang Dilakukan Oleh Bupati Simalungun Bertentangan Dengan Surat KASN Nomor B 356 Garis Miring KASN Garis 10 Tahun 2001 Tanggal 13 Oktober 2021 Akibat Dari Penunjapan Tersebut Mengharuskan Ada Pejabat SLM 2 Yang Harus Pensium Di Usia 58 Tahun Yang Seharusnya Pensium Di Usia 60 Tahun Perlu Kami Jelaskan Penunjapan Pejabat SLM 2 Adalah Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Pinerja Pegawai Negeri Sipil Ketika Pengangkatan Pejabat Tidak Mendapat Rekomendasi Dari KASN Maka ASN Tersebut Berpotensi Untuk Mengembalikan Gaji Yang Diterimanya Selama Menjabat SLM Tersebut C Surat Dari 18 Orang Yang Dijonjokkan Yang Ditujukan Kepada Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Yang Bergenang Sekaligus Ketua Pelaksana Ketua Panitia Seleksi Untuk Konfirmasi Pemberhentian Mereka Sampai Saat Ini Sekretariat Sekretaris Daerah Kabupaten Semalungun Belum Merespon Empat Pelantikan 22 Orang Pejabat Tinggi Di 58 Pejabat Fungsional Yang Terdiri Camat Dan Sekretaris OPD A Rekomendasi Komisi Aperatur Sipil Negara Nomor 4762 Garis Miring KASN Garis Miring 12 Garis Miring 2021 Tanggal 24 Desember 2021 Mengenai Hal Rekomendasi Hal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Pertama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Semalungun Belum Kami Terima Sebelumnya Namun Praksi Golkar Sudah Mendapatkan Surat Rekomendasi Tersebut B Kedua Jawab Jawaban Tanggapan Atas Pandangan Anggota DPRD Yang Sampaikan Melalui Praksi PDI Perjuangan Atas Pandangan Anggota DPRD Melalui Praksi PDI Perjuangan Merupakan Penambahan Sebagai Bahan Kajian Dan Analisa Yang Mendalam Bagi Kami Kami 17 Anggota DPRD Kabupaten Semalungun Sebagai Pengusul Interpelasi DPRD Mengucapkan Terima Kati Atas Dukungan Dari Praksi PDI Perjuangan Untuk Melanjutkan Hak Interpelasi Ketiga Jawaban Tanggapan Atas Pandangan Anggota DPRD Yang Disampaikan Melalui Praksi Partai Demokrat Satu Surat Keputusan Bupati Semalungun Nomor 188.45 Garis Mirim 8125 Garis Mirim 1.1 Titik 3 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menurut Hemat Kami Praksi Demokrat Adalah Salah Satu Praksi Yang Menyatakan Agar SK Pengangkatan Tenaga Ahli Ditinjau Ulang Dalam Hal Tersebut Tertuang Dalam Pendapat Akhir Rancangan Peraturan Daerah Keputusan Semalungun Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Dan Berikut Kutipannya Diminta Kepada Bupati Simalungun Untuk Mempertimbangkan Pengangkatan Staf Khusus Mengingat Tugas Kogok Dan Fungsinya Kurang Penamah Empat Dan Terkesan Membebani APBD Secara Autentik Praksi Demokrat Seharusnya Setuju Interpelasi Dilanjutkan Karena Bahwa Praksi Demokrat Memiliki Tujuh Anggota Praksi Dan Empat Anggota Praksi Diantaranya Menyatakan Melanjutkan Hak Interpelasi Dua Tentang Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Merujuk Pada Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Bahwa Persyaratan Menjadi Sekretaris Daerah Telah Lulus Seleksi Terbuka Minimal Tiga Orang Untuk Diserahkan Kepada Bupati Untuk Memilih Satu Orang Diantaranya Kita Ketahui Bersama Bahwa Untuk Menjadi Calon Sekretaris Daerah Telah Lulus PIM 2 Namun Dari Tiga Kandidat Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Dan Lolos Dari Tim Seleksi Untuk Diajukan Kepada Bupati Simalungun Ternyata Hanya Satu Orang Yang Lulus PIM 2 Dan Menurut Aturan Jika Hanya Terdapat Satu Orang Anggota Yang Memenuhi Syarat Maka Seleksi Tersebut Dinyatakan Dugur Dan Dibuka Pendaftaran Kembali Namun Pada Kenyataannya Saudara Bupati Tentak Melakukan Pelantikan Terhadap Hasil Seleksi Yang Salah Dan Sepertinya Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Negara Indonesia Ironinya Pelantikan Sekretaris Daerah Tersebut Tanpa Melalui Koreksi Dari Pemerintah Atasan Dalam hal Ini Gubernur Sumatera Utara Dan Komisi ISN Bahwa Akibat Dari Tindakan Saudara Bupati Tersebut Menunjukkan Tidak Adanya Pemahaman Sebagai Pembina ISN Terhadap Undang-Undang Yang Berlaku Setau Kami Tidak Ada Penguat Terbuka Di Media Pasla Dan Elektronik Yang Dibuat Pemerintah Kabupaten Simalungum Tentang Seleksi Sekretaris Daerah Dan Tidak Ada Penyampaian Hasil Seleksi Sekretaris Daerah Kepada DPRD Simalungum Sebagai Wujud Transparansi Dan Keterbukaan Tiga Tentang Penunjapan Pemberhentian 18 Orang Pejabat Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungum Alasan Yang Menurut Hemat Kami Perlu Dalam Menggunakan Interpelasi DPRD Atas Penunjapan 18 Pejabat ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungum Akibat Dari Bupati Simalungum Tidak Mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Negara Republik Indonesia Menurut Kajian Dan Analisa Yang Kami Lakukan Atas Kronologis Penunjapan Tersebut Bahwa Uji Kesewayan Jokpit Merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Yang Isinya Satu Jabatan Pimpinan Tinggi Hanya Dapat Dibuduki Paling Lama 5 Tahun Dua Jabatan Pimpinan Tinggi Sebelum Dimaksud Pada Ayat Satu Dapat Diperpanjang Berdasarkan Pencapaian Pinerja Sesuai Kompetensi Dan Berdasarkan Kebutuhan Instansi Setelah Persetujuan Pejabat Pembina Kebekawaian Dan Berkoordinasi Dengan KISN Dalam Regulasi Tersebut Menjelaskan Bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Hanya Dapat Dibuduki Paling Lama 5 Tahun Kemudian Dapat Diperpanjang Berdasarkan Pencapaian Kinerja Kesesuaian Kompetensi Dan Berdasarkan Kebutuhan Instansi Setelah Mendapat Persetujuan Pejabat Pembina Kebekawaian Dan Berkoordinasi Dengan KISN Permohonan Persetujuan Jopit Atau Uji Kompetensi Bukan Untuk Pemberhentian Ataupun Hal ini Dari 27 Orang Yang Mengikuti Jopit Kesesuaian Bupati Simalungun Mengambil Langkah Melantik 8 Orang Sebagai Pejabat Tinggi Pratama Dan Memberhentikan Menunjukkan 18 Orang Dari Pejabat Tinggi Pratama Tanpa Ada Alasan Ironinya Saudara Bupati Menyatakan Telah Menerima Rekomendasi Dari KISN Namun Sesuai Konfirmasi Dari Ketua KISN Dan Kompresi Persibawah KISN Belum Memberikan Rekomendasi Pada Saat Sampai Dengan Pelantikan Tersebut Empat Tentang Pelantikan 22 Orang Pejabat Dan 58 Orang Pejabat Fungsional Terdiri Dari Camat Dan Sekretaris OBD Alasan Alasan Menurut Hemat Kami Perlu Dalam Menggunakan Interpelasi DPRD Atas Pelantikan 22 Orang Pejabat Dan 58 Orang Pejabat Fungsional Yang Terdiri Dari Camat Dan Sekretaris OBD Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Akibat Dari Bupati Simalungun Tidak Mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Negara Republik Indonesia Bahwa Pelantikan 22 Orang Pejabat Tinggi Dan 58 Orang Pejabat Fungsional Yang Terdiri Dari Camat Dan Sekretaris OBD Belum Mendapat Rekomendasi Dari Komisi ASN Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku Kami Menilai Bahwa Saudara Bupati Terlampau Terduru Dalam Pelantikan Tersebut Dan Bahkan Terkesan Mengabaikan Sikap Profesional Sebagai Seorang Bupati Hal Ini Tentu Membuat Kecurgaan Bagi Kami Bahwa Pejabat Yang Dilantik Tersebut Mengandung Unsur Nepotisme Bahkan Tanggal 6 Januari 2022 Diadakan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Dari Seleksi Terbuka Pada Jabatan Yang Low Termasuk Pejabatan Pimpinan Pratama Yang Diberhentikan Dan Melantik Satu Orang Pejabat Yang Sudah Diberhentikan Atas Nama Debora Hutasoid Tanpa Ada Proses Seperti Kita Ketahui Bersama Ada Juga ASN Dari Luar Kabupaten Simalungun Yang Dilantik Sementara Kami Mendapatkan Informasi Masih Banyak ASN Dari Kabupaten Simalungun Yang Sesungguhnya Memenuhi Syarat Tapi Tidak Diperkenalkan Untuk Ikut Memastikan Informasi Inilah Penting Dan Tepat Kiranya Mengajukan Interpelasi Kepada Mitra Kita Saudara Bupati Simalungun Atas Pernyataan Praksi Partai Demokrat Yang Menyatakan Bahwa Pengajuan Interpelasi Belum Prinsip Dan Mendasar Untuk Ditindak Lanjuti Perlu Kami Garis Bawahi Sebab Praksi Partai Demokrat Adalah Satu Praksi Yang Menyatakan Bahwa Tenaga Ahli Untuk Ditinjau Ulang Keempat Jawaban Tanggapan Atas Pandangan Anggota DPRD Yang Disampaikan Melalui Praksi Gerindra Terima Kasih Atas Pandangan Anggota DPRD Melalui Praksi Gerindra Yang Dimana Praksi Gerindra Adalah Praksi Yang Berwarna Dan Selalu Kritis Demi Kemajuan Kabupaten Simalungun Praksi Gerindra Menyatakan Secara Berulang Kali Untuk Pencabutan Pembatalan SK Bupati Tentang Tenaga Ahli Pandangan Umum Dan Pendapat Akhir Pada Paripurna Sebelumnya Poin Penting Yang Kami Tangkap Dari Pendapat Anggota DPRD Melalui Praksi Gerindra Adalah Apresiasi Praksi Gerindra Terhadap 17 Anggota DPRD Sebagai Pengusul Hak Interpelasi Dan Dukungan Penuh Hak Interpelasi Dilanjutkan Agar Adanya Transperansi Kemitraan Antara Pihak Eksekutif Dan Legislatif Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun Kelima Jawaban Tanggapan Atas Pendangan Anggota DPRD Yang Disampaikan Melalui Praksi Nasden Mengenai Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor Titik 188 Titik 45 Garis Miring 8125 Garis Miring 1.1 Titik 3 Tahun 2021 Tentang Tenaga Ahli Di Kabupaten Simalungun Praksi Nasden Dalam Pemandangan Umum Atau Pendapat Akhir Parikurna Sebelumnya Adalah Salah Satu Praksi Yang Menyatakan Agar SK Tersebut Dicabur Berikut Tanggapannya Dengan Tegas Praksi Nasden Meminta Agar SK Bupati Simalungun Nomor 188 Titik 45 Garis Miring 8125 Garis Miring 1.1 Titik 3 2021 Tentang Tenaga Ahli Di Kabupaten Simalungun Yang Telah Diterbitkan Untuk Dicabur Tentang Tenaga Ahli Ini Adalah Poin Pertama Dalam Usulan Hak Interpelasi Jawaban Dan Tanggapan Kami Tersebut Kami Rasa Penjelasannya Cukup Bisa Dipahami Atas Pernyataan Praksi Partai Nasden Menyatakan Bahwa Pengajuan Hak Interpelasi Belum Prinsip Dan Mendasar Untuk Ditindak Lanjuti Perlu Kami Garis Bawahi Sebab Harus Kami Pertegas Sekali Lagi Yang Pertama Haji Mariano SH Dari Praksi PDI Perjuangan Dua Histonisi Jabat SP Dari Praksi Partai Demokrat Yang Yang Ketiga Bonahuli Raja Kukuk SH Praksi Partai Gerindra Empat Irwansa Purba SE Praksi Partai Demokrat Kelima Arifin Panjaitan SPP Praksi PDI Perjuangan Enam Johnson Riduan Sinaga Praksi PDI Perjuangan Cakser Parali Kultong Praksi PDI Perjuangan Erna Saripurba Praksi Partai Demokrat Junika Peronika Munte Praksi PDI Perjuangan Haji Badri Kalimantan SEMN Praksi Partai Gerindra Erwin Parulian Saragi ST Praksi Partai Gerindra Jon Manat Purba Praksi Partai PDI Perjuangan Andre Andi Kasinaga SPD Praksi Partai Demokrat Juarsa Siagian SE Praksi Partai Gerindra Ucok Alatas Siagian Praksi Partai Nasden Jamerson Saragi SP Praksi Partai Nasden Jurubicara Maradin Sinaga Praksi Partai PDI Perjuangan Sekian dan terima kasih Mereka Dari pandangan Mona Lisa Semua Semua fraksi Semua fraksi Kecuali fraksi Golkar Ingin meninjau ulang Secara otentik SK Bupati tersebut Terkait Pengangkatan Tenaga Ahli Pelantikan Dan Penonjapan Yang dinilai Tidak berdasar Pada standar Kompetensi Dan bertentangan Pada undang-undang Serta dinilai Mengandung Unsur Nepotisme Jubir Pengaju Hak Interpasi Juga menegaskan Bahwa Belum Menerima Rekomendasi Terkait Kebijakan Yang Akan Dibuat Inilah Yang menjadi Analisa Mendalam Tambahnya Maraden Sinaga Kembali Menegaskan Bahwa Dalam hal ini Pengajuan Hak Interpasi Tidak Semata-mata Menciptakan Gejolak Namun Interpasi Diajukan Agar Terciptanya Transparansi Kemerteraan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Dibu Miha Bonarondobona Sebagai Keputusannya Timbul Jaya Sibarani Menggelar Voting Dengan Hasil Bahwa Jumlah Suara Menolak Dilanjutkannya Interpasi Tersebut Lebih Banyak Daripada Jumlah Suara Yang Setuju Menikapi Hal tersebut Bonarondobona Bonaulir Raja Bonaulir Raja Gugug Salah Satu Pengaju Hak Interpasi Mengatakan Bahwa Para Pengaju Bersikap Legowo Kendati Begitu Hal ini Menjadi Pelajaran Bagi Legislatif Untuk Tetap Menjaga Kekondusifan Mengemban Tugas Sebagai Wakil Rakyat Salah Seorang Pengaju Yang Lain Hal Mariono Menembahkan Bahwa Para Pengaju Cukup Puas Dengan Pengusulan Interpasi Tersebut Karena Dapat Menjiwai Dan Menjawab Dengan Gamblang Apa Yang Menjadi Poin Pembahasan Serta Berharap DPRD Pengemban Fungsi Pengawasan Dapat Memberi Kontribusi Yang Baik Bagi Kabupaten Simalungun Dari Kabupaten Simalungun Sumatra Utara Rini Lauli Ezra Manihuru Mona Lisa TV Mengabarkan